Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem. Kecepatan kali ini, kita akan membuat satu file di mana kita tempatkan di folder kita. Kita langsung buka di file new. Dan Dreamweaver telah menyiapkan banyak template. Di sini ada banyak template yang telah disiapkan. Kita tinggal memakai. Karena dalam hal ini, saya mau memberikan pemahaman bagaimana web design secara dasar. Jadi, saya di sini menggunakan HTML. Langsung kita create. Dan di sini selalu ada seperti ini. Yang paling atas, kalau kita ambil di split, yang paling atas adalah code. Dan yang bawah adalah bentuk desain. Kalau kita ambil di desain, dia akan muncul halaman desain saja. Dan di code, hanya code saja. Sebelum kita melanjutkan ke pembuatan atau mendesain halaman kita, terlebih dahulu kita harus men-setting dari halaman kita. Oke, kita masuk ke Modify, Paid Properties. Dan di sini ada perintah-perintah yang bisa kita aktifkan. Saya tekan OK. Lalu di tag color, saya ubah ke hitam. Sedangkan di font, di halaman saya, font-nya akan saya gunakan mungkin verdana. Dan size-nya saya gunakan 12. Jika Anda telah menyiapkan background image, bisa Anda masukkan di sini. Ini bisa no repeat, repeat, atau repeat X atau Y. Dan di margin, saya memberikan 0, 0, 0, 0. Supaya halaman ini nanti berada tepat di atas atau di samping kiri. Di pojok, tidak ada setan sama sekali. Ruang kosong. Di link CSS, di sini juga ada link color, visited color, roll over, dan active link. Di sini kita bisa memakai mungkin font-nya kita ganti untuk di link-nya. Saya mungkin mau membuat Arial. Sedangkan size-nya mungkin saya buat 14. Di link color, saya mau memasukkan mungkin oke, semacam ini. Dan di roll over, saya mau memberikan nilai mungkin oke, biru. Di heading, kita bisa mengaktifkan. Di sini mungkin heading 1 kita memakai 10 pixel. Dan warnanya mungkin kita ubah semacam ini. Dan di heading 2 mungkin kita pakai 16. dan warnanya mungkin title and code tracking. Kita biarkan dulu. Lalu kita tekan apply. Dan oke. Langsung kita masuk ke design. Dan di sini jika kita mengetikkan sesuatu, otomatis di sini akan tulisannya verdana. jika saya memberikan link, insert, hyperlink, dan saya memasukkan link saya di external link-nya. Di sini. Dan target saya berikan blank. Dan title saya memberikan. Setelah kita tekan oke, maka dia akan seperti ini. Seperti settingan kita pada link yang sudah kita set di web properties. Sekian tutorial untuk web properties. Dan sebelumnya kita simpan dulu file ini ke. Kita save as. Kita masuk ke folder yang kemarin kita buat. Dan di sini kita tulisi index.html. Kita tekan save. Dan sekian untuk page properties. Dan kita bertemu lagi di pembuatan table. Salam.